Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy.dv, di video kali ini, di outdoor gear review ini, saya akan review satu produk gear baru saya dari brand Daytona ya. Ya, ini adalah produk cam sheet bag atau touring bag ya. Beli juga Daytona net ya, buat net atau tali elastis, buat di ekstra tambahan ya. Kalau mau bawa peratan camping lainnya, ini cam sheet bag kedua saya. Sebelumnya saya sudah pernah pakai yang dari brand Tanax ya, yang up to 70 liter. Tapi itu sudah lama dan saya ganti ke Daytona Henley Begins cam sheet bag ini. Daytona Henley Begins cam sheet bag 65 liter, up to 12 liter ya. 12 liter itu di bagian luarnya nanti, dan nanti saya akan jelasin dan saya akan pasang pouch-nya atau kantong-nya dari Daytona cam sheet bag ini. Jadi selain dari brand Daytona ini, ada beberapa brand, brand rasa Jepang sih tahu saya, yang benar-benar menurut saya itu worth it banget ya, rekomen. Selain dari brand Daytona ini, ya itu ya, ini ada Daytona nya sendiri, kalau yang buat touring bag atau cam sheet bag ini, ada dari brand Daytona yang tipenya Henley Begins. Ini buat market Jepang ya, cam sheet bag ini, jadi seperti ini, apa ya, brosurnya gitu ya, karena ini juga, dan ini sudah dipajang di internet, di toko-nya juga, jadi saya sangat-sangat pingin banget punya cam sheet bag ini ya, ini ada Honda CT-nya 125 nya sendiri, Ini beberapa cara pemasangan di motor Honda CT-nya 125 ini, jadi ada beberapa brandnya dia, selain dari brand Daytona Henley Begins ini, yaitu ada dari brand Tanax, Tanax itu yang keluarin cam sheet bag ini, Tanax Motofis serisnya, Ada dari brand Doppelkinger, yang baru saya masukin beberapa, seperti tenda dan set bag-nya, dan satu lagi yang saya tahu tuh ada brandnya namanya itu Igawa ya, Yaitu sama juga, juga bikin model cam sheet bag seperti ini gitu, jadi banyak beberapa pilihan opsinya ya, dari brand Jepang, karena emang di Jepangnya sendiri tuh, Motocamping atau solo cam, membawa tas seperti ini, sangat-sangat suatu kebutuhan yang wajib lah ya, biar meminimalis, dan biar lebih praktis aja gitu ya, membawa peralatan campingnya di dalam satu tas, yang cukup besar seperti ini, Jadi tanpa bawa tambahan tas lain gitu ya, jadi lebih simpel dan, dan gampang aja gitu ya, lebih simpel dan praktis, membawa peralatan camping di dalam tas, Cam sheet bag, yang size-nya besar ini, jadi ini yang didapat ya, di dalam deskripsinya ini, ini yaitu bagnya sendiri ya, yang sebesar ini, juga dapat, Dapat run cover, ada dapat belt juga, atau tali-tali yang bakal untuk mengikatnya di motor ya, di large carrier di motor, Atau di, ini kan bisa dipakai di beberapa motor ya, jadi lebih universal motornya apapun bisa, memakai, Detona Handy Begins, Cam sheet bag ini, Dapat belt, terus dapat, sudah belt, ya dapat belt juga yang lainnya, buat nggak ngikat di bagian, sesama atasnya ini ya, dan dapat port juga, Pouches ini untuk di bagian luar ya, jadi, Bodi bagian luarnya ini, dapat, Saku-saku kecil ya, Untuk, yang nambah 12 liter tadi ya, Kurang lebih 12 liter, Karena unit bodinya sebesar ini, Ini 65 liter, Sedangkan, Pouch-nya, Yang ada di luarnya, atau saku-saku nya itu, Ada di 12 liter ya, Jadi ini pouch-nya ya, sudah dapat 5 pouch, Ya, ada kapasitasnya sekitar 12 liter ya, kalau ditotalin, Ini buat di luar, Tasnya ini, Ini pouch-nya, Saya akan bentuk dulu, Kotak ya, Seat bag ini, Gimana bentuknya, Ini bagian pinggirnya ya, atau sampingnya, Yang seperti ini, Ini juga dapat, apa ini ya, Oh, ini sepertinya, Red cover-nya juga dapat ya, Jadi, ini kan, Belum waterproof ya, Bodi dari, Daytona Handy Begins, Can seat bag ini, Jadi, harus, Pakai red cover lagi, Buat di bagian, Outer-nya, Atau bagian luarnya, Ini harus di resleting dulu ya, Bagian ininya, Biar bodinya bisa, Sudah dibentuk, Kotak ini, Terserah, Poasi.. Yan buah, Yoh, 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 Yohk, Yoh.. Yoh, Yoh 3, Yoh.. Yoh, Yoh.. pinggirnya, kiri dan kanannya ini dia bagian dalamnya seperti ini ya ini tadi red covernya belum saya buka dan ini dapat semacam apa, belt gitu ya dibuat ngencengin misalnya ada bagian, misalnya ini ada mau dimasukin tenda di dalam sini ini bisa dibelt ngencengin biar enggak goyang gitu ya tendanya biar enggak ini dan biar lebih rapih dengan bagian yang di atasnya jadi ini bagian depannya seperti ini ya dan ini atasnya saya mau coba tutup nih ini ada seperti ini ini bahannya bagus banget sih dari resletingnya dengan benar-benar bahan yang solid gitu ini bagian penutup yang tadi ya bagian bodinya dan ini bagian paling atasnya penutupnya jadi seperti ini dan ini ada belt atau strapnya ini bisa dikencengin ya ini seperti itu ini bentuk bodi yang 65 liternya tadi ini tampak depannya seperti ini kalau dicabut nih, enggak tahu fungsinya buat apa gitu bahannya velcro gitu ini tampak depannya dengan tulisan Henley Begins dengan tulisan Henley Begins ini tampak sampingnya seperti ini ya ini ada logo Henley Begins lagi dan ini tadi ya seperti ini detona cam seat bag yang bodinya ini ya 65 liter lalu yang bagian luar yang pouchnya itu dapatnya 12 liter yang pouchnya itu dapatnya 12 liter meter pouch itu ada di bagian di pinggir-pinggirnya ini ya bisa diletakkan ditempel gitu ini tadi ya seperti ini jika dipasang di Honda CT 125 ini tadi pouch-pouch-pouchnya yang didapat dalam plastik ini tadi ya ada 5 pouch totalnya itu kurang lebih size-nya ada 12 liter beda-beda ya size-nya tiap satu pouch-nya itu jadi kelebihan fitur dari Daytona Henley Begins ini itu punya beberapa fitur bisa dibilang ini fiturnya lebih ke series yang pro ya Daytona Henley Begins yang pro seat bag ini ini ada semacam grip gitu atau anti slip gitu ya yang berwarna merah ini ini fungsinya nanti buat di motor sport atau motor yang ya di transport sih ya jadi yang membencikan belakang itu menurun nih buat di CRF saya juga nanti bisa akan saya coba ini biar fungsinya nge-grip jadi nggak bakal turun ke bawah gitu gitu ya itu aja sih fitur yang kelebihan dari Daytona ini nah ini dia fitur anti slip atau gripnya itu ya ini ada di bagian bawah dari Daytona Henley Begins cam seat bag ini ya ini bahannya juga grip yang terbaru ini lebih bagus yang pro ini ya ini anti slip gitu lah ya di sini juga lebih keset ya lebih nah ini dia bisa dimasukin di bagian belakang misalnya motor sport ya motor sport fairing atau naked ini berguna banget ini buat CRF mungkin bisa juga dimasukin ini ini biar nggak turun ke bawah cam seat bag ini 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 dia ini tadi ya rosernya dan pinggirnya ini bisa dibuka loh ya jadi kalau dibuka pinggian pinggirnya itu seperti ini jadi misalnya nggak mau ngeluarin barang dari yang bagian atas yang bisa dibuka ini bisa juga kita kalau mau cepet mau simpel ya buka tinggal bagian samping seperti ini aja ini tinggal dibuka seperti ini ya ini tinggal bisa diambil peratan camping apa yang mau dibawa di sini ada di sini ada tali penyangganya gitu jadi biar nggak langsung jatuh gitu ke bawahnya seperti ini ini saiznya nggak bisa up to ya jadi saiznya tuh memang mentoknya di 65 liter kelebihan dari detona lain tuh ada yang bisa up to ya tapi ini saya memilih ini yang nggak bisa ya ini bagian belakangnya ini sama ya ada semacam kayak ya bisa disangkutin dengan karabiner ya jadi ini bisa digantungin apa lagi atau bisa nambah lagi pouch-pouch lain ditempel di bagian belakang ini jadi kelebihan cam seat bag dari detona yang terbaru ini yaitu dia menurut saya banyak beberapa pengait yang bisa disangkutin dengan karabiner atau ditambah pouch lagi gitu ya selanjutnya saya akan buka pouch apa aja yang didapet ya bentuknya seperti apa ini masih diplastikin semua ya ini ada beberapa saiz ada yang 1 liter ada yang kalau nggak salah ya ada 1 liter ada yang 2,5 liter paling besarnya itu pouch-nya ada di 4 liter kalau nggak salah nah ini paling besarnya nih ini sepertinya yang 4 liter nih pouch-nya yang 4 liter seperti ini dan ini yang paling kecil yang paling kecil itu 1 liter ya seperti ini jadi total semuanya dapat 5 pouch ada yang 4 liter 1 liter ada yang kalau misalnya itu ada yang 1,5 atau 2 liter gitu dan ada juga yang 3 liter nah ini mungkin yang 3 liter atau 2,5 mungkin ya jadi total semua pouch-nya ini ada 12 liter ya jadi pouch ini buat digantungin di bagian luar detona cam seat bag ini seperti diditakin di sini gitu ya dan ini harus di ada talinya jadi harus diikat di bagian yang tadi saya bilang yang bagian seperti ini itu ya dimasukin tali-talinya lagi ke dalamnya ini nah seperti ini pouch-nya pouch-nya ini ada yang dijual terpisah ya jadi bisa beli satu detona cam seat bag satu body ini aja ya yang size-nya 95 liter bisa juga beli pouch-nya ini satuan gitu tapi seperti ini pouch-nya ini kalau salah yang size-nya 2,5 liter gitu ya atau 2 liter ini tadi bungkus run cover-nya ya seperti ini saya akan buka apa aja yang didapat di dalam kemasan plastik ini ya jadi ini run cover-nya ya yang utamanya ini pastinya run cover-nya size-nya gede sih menurut saya ini lebih dari 65 liter ya karena kan ada tambah pouch-nya ini mungkin size run cover-nya 75 liter ini ada ini ya tali biar ditarik dicingin ini run cover-nya dapet juga 2-3 belt ya dapet tali buat di punggung ya jadi diiketin di bagian belakang sini gitu misalnya dan satunya lagi jadi bisa dibawa gitu ya selain di jinjing karena disini juga ada grip-nya gitu ya buat diangkat 2 tangan seperti ini jadi bisa juga menggunakan tali ini di jinjingnya di punggung gitu di pundak jadi dapet 3 tali ya dapet 2 tali buat di seat bag-nya dapet tali buat di pundak ya di bawah dan dapet 5 poch ini yang paling besarnya ini size-nya 4 liter dan tiap masing-masing poch dapet macam karabiner seperti ini ya buat disangkutin di bagian sini bisa atau dimanapun ini yang size 4 liter kalau gak salah ini kalau gak salah ini 2 liter deh ini buat di bagian depan kalau yang 4 liter ini di bagian samping ini yang 2 liter ini yang ini 1 liter gak salah pochnya masing-masing dapet ya karabiner seperti ini ini yang ini kalau gak salah size yang 1,5 liter kalau gak salah ya ini buat di pinggir juga sama seperti yang kecil tadi dibuat di pinggir juga bisa atau ini dibuat di belakang di belakang bagian bodi sini karena yang bagian di sebelah kanan ini buat yang 4 liter dan itu lagi ini size-nya 3 liter ini sama buat di pinggir sini juga di pinggir sebelah kiri yaudah langsung aja saya akan pasang beberapa pochnya ini dulu ya di bagian bodi luar Daytona Henley Begins seat bag ini total 5 poch ini itu di 12 liter ya kalau ditotalin di bagian luar dan ini masih bisa ditambah ya karena masih banyak tali dan tinggal dibeli aja pochnya ini satuan bisa poch bag ini dimasukin dulu ya di lubang seperti ini ini tinggal dibalik ya dan dimasukin lagi ke yang dalam pochnya ini dan yang terakhir dimasukin ke atau pochnya ini kita tinggal di klik aja di sini nah jadi seperti ini ya ketika pochnya yang size 2 liter ini terpasang ini bener kuat ya ini bener kuat ya nempel seperti ini kalau sudah terpasang ya tinggal diisi aja mau dimasukin apa gitu ya alat camping dan atau lain sebagainya ini karabiner nya bisa disangkutin ya misalnya gak pakai diikat seperti ini tapi sih saran saya lebih diikat biar lebih kuat seperti ini selanjutnya saya akan pasang yang di sebelah kiri ini ya ini ada 2 poch yang akan saya pasang ada size 3 liter ya dan size 1,5 liter jadi ini ngikutin garis-garis yang ada di sini ya ini garisnya sesuai dengan garis yang ada di pinggirnya jadi ini sama sama ini harus ditarik kencang dulu ya biar benar-benar gampang ngikatnya sudah terpasangnya yang size 4 liter pochnya size yang paling gede keren selanjutnya yang terakhir ada size 1 liter ini letakkan di bagian belakang nah seperti di sini ya ini poch yang terakhir yang size 1 liter dan sudah terpasang semua ya pochnya di setiap sisi ini sisi bagian belakang ini samping kiri ya yang dengan poch 4 liter yang poch paling besar ini tampak depan dengan poch yang size-nya ini 2 liter dan yang paling di kanan ini ada 2 pocket ada 2 poch ini yang 1,5 liter dan ini yang 3 liter ini udah buat ya udah maksimal dan oh ya dan setiap pochnya ini kalau dari jenis resletingnya ya ini nggak bisa digembok ya beda dengan resleting yang ada di bodi dari detona ini ini ada lubang gitu ya ini bisa ditetakin gembok yang mini tapi menurut saya sih ini juga bisa aja digembok dia di talinya atau ya bisa ada kali lah dengan gembok yang mini ya tiap pochnya ini bisa digembok juga jadi biar lebih aman gitu ya ketika mungkin ditinggal ya jadi seperti ini ketika semua pochnya sudah terpasang di detona cam setback ini ada 5 pochnya dan totalnya itu ada 12 liter jadi ditambah dengan bodi detona cam setback ini totalnya ada di 77 liter ya 65 liter dan ditambah 12 liter ini termasuk gede ya seperti ini tampaknya benar-benar keren ya dan di bagian belakangnya ada satu poch ini yang 1 liter ditambah ya kalau mau ini diganti dengan yang 2 liter ini masih bisa dipasang yang saiznya 2 liter pochnya bisa 1 2 3 kalau ini bisa dilepas ya jadi totalnya sih bisa lebih bisa sekitar 77 liter ya eh 70 apa puluh liter maksud saya total kalau ditambahin lagi poch 2 liter 3 liter di sini ya 2 liter 2 liter 2 liter ada 3 poch atau ditambah 2 liter lagi 2 2 poch itu totalnya jadi 81 liter jadi pochnya ini bisa di custom ya bisa lebih besar saiznya kem setback ini buat mengisi peratan camping yang kecil-kecil karena di kiri kanannya ada grip dipegang seperti ini jadi biar lebih enak dan kalau mungkin keadaannya lagi kosong ya atau lagi ringan ya bisa diikat ya di bagian bawahnya ini biar bisa dipawa di pundak gitu ini seperti ini kalau seperti ini ya kayaknya ini kalau lagi kosong ya kalau lagi ada barang bawaannya berat ya mungkin sih mungkin tegal juga seperti ini ya kalau barang bawaannya banyak ya lebih baik dipegang seperti ini aja ya lebih enak gitu ergonominya saya mau coba pakai rent covernya ya ya sini rent covernya gede banget ya ya kita pakai rent cover seperti ini ya ini bisa dikencangin bagian bawahnya biar enggak ini bagian atasnya ya dikencangin juga ya biar kencang gitu ada bagian samping bawah dan bagian atas ya ya kencangin aja talinya jadi seperti ini kalau lagi terpasang dengan rent covernya karena atas cam setback detona ini enggak belum waterproof ya bagian dalamnya ini ya witter proof lah paling biar lebih waterproof ya wajib pakai rent covernya ini seperti ini ya ini mungkin ya kalau ditambah barang mungkin saya mau coba mungkin masih muat ini karena ini termasuk gede banget ya rent covernya mungkin mungkin size-nya ini 80 liter mungkin nih size rent covernya terakhir saya mau coba aksesoris yang saya beli ya ini detona netto atau huku jadi ini ada net dengan hooknya gitu lah ya buat ngikutin buat nambah size misalnya mau nambah tenda atau gear apapun di luar sih secara saya sih mungkin tenda kali ya mungkin di dalamnya penuh bisa tenda diatakan di luar tapi dengan cara pakai net dari detona ini ya jadi diikat di bagian beberapa sisinya dari tas ini detona netnya atau tali elastis ya buat di bag buat seperti ini ya ini saya mau misalnya mau nambah nyimpan pelatan camping di bagian atas ini masih bisa menggunakan tali ini ya net ini biar lebih aman gitu ya di barangnya nggak jatuh ini size-nya el ya 10-30 liter ya kalau saya buka seperti ini talinya ini ada dapat semacam hooknya juga ya nah di dalam pot saya dapat ya hook gitu juga ya dapat enam hook ya buat digantungin di sini jadi di tiap sisinya itu bisa digantungin jadi saya butuh empat ya ini ya semacam hook juga tapi ini yang elastis tali gitu dapet dua jadi dapet dua tali elastis seperti ini dapat hooknya dapat enam ya yang seperti ininya dan dapat pot saya juga buat nyimpan hook tempat sisinya ini persegi gini 40 cm x 40 cm buat netnya ini disangkutin di semacam apa sih ini yang buat hook itu ya ke tiap sisinya pas ada empat juga jadi begini ketika dipasang netnya jadi net ini bisa dimasukin apapun ya mungkin bicocoknya tenda kali ya di bagian atas ini ini saya ada tenda bandok ya solo tipiwan ini panjangnya kurang lebih mungkin sekitar 50 cm saya masukin aja ke dalam ini jadi seperti ini ya bisa ditambah dua hook lagi di bagian tengahnya ini di kiri kanannya biar lebih aman ya nah seperti ini karena ini empat ya cuma ada empat hook jadi seperti ini ketika memasang net yang di dalamnya sudah ada tenda ya kalau mau diperserti lagi bisa mungkin ditambah disini tapi ini nggak tahu sama putihnya kemana tapi segini juga udah cukup aman ya oh ya paling di bagian karebinarnya aja dipasang lagi hook ada dua lagi ya di depan dan belakang biar lebih aman tapi sini juga cukup sih ada enam hook ya tiga kiri tiga kanan membawa tena satu di atas kisah dan ketika dipasang fan cover ini masih pastinya masih muat sih jadi coba aja lagi jadi ini sebenarnya keren seatbacknya ini bisa lebih dari 80 liter ya karena di atasnya kan ditambah dengan tali net itu ya dari detona jadi bisa nyimpen barang lagi juga di atasnya nah jadi seperti ini nih di atasnya masih ada tenda dan ini muat banget ya dan covernya gede pas selanjutnya saya mau coba pasang di motor Honda C1 125 Hunter Cup saya di motor CRF Rally dan motor mungkin di motor lainnya gimana ketika detona Henley Begins cam seatback ini terpasang di motor ya apakah worth it dan ya pemasangan dari tali-talinya itu apakah kuat dan bagus ya apakah cocok gitu dan saya akan coba ini ada dua tali seperti ini modelnya ini buah tali dan kiri dan kanannya ya ini disangkutin di antara carriera DCT dengan ke tasnya nanti ini yang menyatuin tali buat dari bodi motor ke tasnya ke seatbacknya ini caranya seperti ini ya kemudian di CT ada seperti ini ya jadi dimasukin aja yang lubang ini nah seperti ini tinggal ditarik aja dan disangkutin ke ininya CT ya tinggal ditarik yang kenceng aja ini bisa dilipat ya nah jadi seperti ini biar lebih rapi selanjutnya sebelah kiri juga sama aja sih untuk bagian belakangnya itu sendiri ini saya ada dua ini ya dua tali yang modelnya sama seperti ini atau beltnya nih ini ada lubang di sini ya di tiap talinya ini dimasukin aja dan tinggal diikat aja dan ditarik yang kenceng aja ya ikatnya biasa aja biar bisa dilepas lagi dengan mudah nantinya nah seperti ini lah tarik buat ini udah nyatu seperti ini ya nah yang di bagian bawah yang diikat seperti ini nanti yang ditaruh diletakin di bawah sparkboard dari CT ini saya letakin di bawah plat nomor ini aja ya ada besi soalnya kalau di bawah sparkboard itu terlalu apa ya terlalu dalam ya nah seperti ini dan tinggal di klikin aja di ininya seperti ini dan tinggal satu lagi seperti ini ya ini setelah terpasang seperti ini udah kuat ya ya tinggal di kencengin aja ini lebih rapih ya nah ini udah bener-bener kuat sih gak gerak lagi jadi bener-bener simple banget sih ngikut tali pertaliannya ini gak perlu menggunakan lagi tali elastis yang berwarna merah ya yang dari Hebe itu yang bisa saya pakai di Eger Telluride yang top bagnya jadi seperti ini tali-talinya ya ada tiga tali tadi dan empat sih satu tadi kan disatuin ini ada dua tali yang terpisah buat yang di belakangnya ini gampang banget ya ngikutnya tadi modelnya lanjut ini tali yang tadi ya yang saya satuin tadi yang ada di bawah plat nomor ini ini buat nyambungin kesini dan kesininya jadi ada empat join gitu ya ini bener-bener gak goyang kokoh kuat tanpa harus menggunakan tali bantu lainnya itu yang yang tetap ini 地方 dan ini rank covernya ya ketika sudah terpasang seperti ini full menutupi semua bagian dan ini benar-benar size nya gede banget ya size rank covernya ya adalah mungkin sekitar 8.2 liter ya kita tinggal dikencangin aja di beberapa talinya ini setelah tadi pemasangan di motor Honda Cita 125 Hunter Cup dan motor lainnya ini Daytona Henry Begins cam seatback ini benar-benar sangat worth it banget salah satu brand riding Daytona yang paling saya favorit yaitu cam seatback ini karena size nya yang besar ya totalnya ada 77 liter 65 liter di bagian body nya dan 12 liter ada di 5 pouch yang ada di luar ini dan itu masih bisa ditambah lagi pouch nya di bagian belakang ini ya bisa nambah sekitar 6 liter lagi ya atau 4 liter jadi ya ini sangat murid banget ya dibeli bagi kalian yang suka motocamping ya solo motocamping atau dua motocamping ini bagnya bodi nya aja ya itu panjangnya 55 cm tingginya 35 cm dan lebarnya juga 35 cm ini panjangnya belum termasuk pouch ya di panjang bodi ini aja 25 cm ini kalau total beratnya itu ada di 3,8 kg ya sekitar 4 kg kurang ya untuk harganya tadi ya di sekitar di 28 ribu yen sampai 30 ribu yen ya range nya antara itu dan itu belum termasuk shipping dan pajak pihak masuknya dan shipping nya ini lumayan ya harganya karena yang size nya gede tadi ya dosa juga gede lagi yang berminat bisa silahkan aja dm dan tanya-tanya di IG saya di at govlog underscore edv ya untuk tanya-tanya info tentang tas seatback dan dari merek lainnya juga bisa sekian video kali ini dan next video selanjutnya saya akan coba packing masukin barang-barang camping yang akan saya bawa pada saat camping nanti menggunakan tas atau seatback dari Daytona Henley Begins camp seatback ini pastinya saya akan membawa ke si kabu atau Honda C125 Hunter Cup saya memakai tas ini yang bener-bener sangat worth it banget ya bener-bener sangat pas banget dengan large carrier dari Honda C125 Hunter Cup nah jadi sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton